Halo teman-teman sahabat Belandong disini saya ada kimeng ini dulu bekas cangkoan agak panjang dan ini sudah saya pendekkan karena disini ada tanganan pertama rencananya akan saya gunakan sebagai tanganan pertama dan disini ada tunas maka saya pendekkan biar lebih bugel oke tetapi kalau kondisinya seperti ini ini akan sangat lama banget jadi untuk mempersingkat proses pembuatan bonsai khususnya jenis-jenis vikus itu bisa dilakukan penambahan cabang caranya cukup ditempel-tempel gitu aja nanti batangnya itu akan menyatu seperti ini ya ini ini kemarin saya tempel kecil-kecil seperti ini ini nanti di kemudian hari ini akan menempel menjadi satu oke dan ini juga ini juga tempelan akan tetapi kali ini saya akan menambahkan beberapa cabang lagi biar juga lebih cepat dalam pembuatan bonsainya oke nanti kalau sudah menempel seperti ini ini akan ada menempel ini belum dalam perjalanan waktu nanti bisa ditambahi lagi oke seperti itu teman-teman simak terus prosesnya ini sudah saya buka media atasnya sampai terlihat ini tataannya yang dari semen oke simak terus prosesnya seperti apa biar jelas kita langsung eksekusi aja oke ini akan sedikit saya rapikan biar potongannya tidak terlalu jeblek seperti ini ya agak lebih enak aja baik teman-teman ini sudah saya bikin agak miring untuk bekas potongan tadi yang siku sekarang agak miring ini sehingga akan batang cabang pertama ini sehingga terkesan lebih mepet dari tekuannya ini seperti ini oke dan ini dulu fungsinya sebagai penerus batang oke akan tetapi kalau sebegini ini juga terlalu kecil jadi ini akan saya tambah ini sudah nempel yang ini ini akan saya tambah di bagian sini oke karena disini saya tambah maka disini akan saya berikan tanganan kedua di sebagian sini dan untuk memberikan tanganan kedua ini ini akan saya gunakan sebagai tanganan kedua saya akan ambilkan dari sini nah ini akan saya tempel disini sehingga ini nanti akan memanjang ke arah sana oke ini untuk tanganan yang kedua nah ini teman teman kita lanjutkan penataannya seperti ini ini akan saya jadikan tambahan buat penerus batangnya ini akan saya jadikan jadi seperti ini sebetulnya bisa teman-teman paku juga bisa oke sekarang kita buatkan posisi yang enak untuk sabang keduanya ini sudah saya buatkan halur ini nah ini oke nah seperti ini teman-teman klipkan di bawah sini posisinya miring ini nanti untuk menambah besarnya di cabang pertama nah seperti ini juga bisa kalau ini dicepitkan seperti ini juga bisa ada masalah ini kita ikat dulu sekarang kita perkuat kita tata dulu bagian bawahnya ini oke seperti ini kita ikat pakai kawat biar posisinya enak lebih kuat kita kambang kriak menurut ini dapat kita 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 nah seperti ini kalau dari belakang teman-teman ini tadi kita gures, kita kupas kulitnya biar cepat nyatu ini nanti kita gabung jadi tanganan pertama ini nanti kita kalau nempel ini nanti kita jadikan di tanganan yang kedua oke ini nanti kalau cambiumnya sudah nyatu maka ini nanti akan nampak bagus ini kalau nanti sudah nyatu ini bisa dipotong dari sini ini juga bisa ini akan hidup yang ke atas sana oke dan ini nanti kalau sudah nyatu dibiarkan gitu saja tidak apa-apa biar sekalian menjadi alur dari batang bonsainya oke dan ini nanti juga bisa untuk memperbesar percabangan ini nanti kita kubur lagi dengan media ditambahkan pupuk juga tidak apa-apa bisa biar lebih subur atau pupuknya menyusul juga bisa oke baik teman-teman seperti itu yang bisa saya bagikan selamat mencoba semoga berhasil sekian dan terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati